Jadi ada satu cerita sekali nggak punya uang, karena saat itu tuh lagi banyak keperluan yang harus didahulukan, yang harus jadi prioritas. Mau nggak mau harus menahan diri untuk nggak. Yang paling dipelajari dari kekunyolan itu adalah sesuatu yang berlebihan itu adalah nggak baik. Jadi jangan pernah lakukan itu, harus bisa tahu kapan kita bisa mengukur segala sesuatu itu sesuai dengan takarannya. Hal yang bikin mood paling rusak adalah, jangan yang tiba-tiba bisa merubah mood itu dari A tiba-tiba di switch menjadi B, adalah ketika bertemu dengan orang yang nggak nyambung, udah itu rewindnya akan susah. Tapi kalau di dalam masalah hubungan dengan pasangan atau hubungan dengan orang, yang paling cepat bisa nge-switch dari A ke B adalah, kalau untuk laki-laki, secakep apapun kamu, ketika kamu bertato, baik. Walaupun tato itu adalah art ya, tapi untuk aku nggak. Bukan-bukan tato mengimplementasikan bahwa dia adalah nakal, tapi pengennya cowok itu yang bersih aja. Yang nggak suka badannya itu digambar-gambar. Karena kalau mau ngegambar ada kertas, say. Jangan di badan. Aku tipikal yang nggak punya geng. Karena zaman aku sekolah, teman-temanku itu semuanya adalah cowok. Aku punya teman yang dalam grup cowok itu, yang wanita itu, hanya ada tiga. Karena hobi kita itu adalah hobi cowok. Jadi zaman-zaman aku itu, yang cewek-cewek senangnya main bekel. Atau main yang cantik-cantik. Sedangkan kalau zaman-zamannya aku dengan teman-teman aku itu, gengan aku itu adalah, yang teman-teman cowok itu adalah olahraga. Jadi tenis. Kalau aku pribadi, kenapa lebih senang berteman juga sama cowok? Karena aku sendiri itu, untuk teman-teman untuk dekat sama aku itu juga agak sulit ya. Sulitnya karena, satu, aku bukan tipe yang terlalu open untuk bisa tiba-tiba harus bisa bercerita banyak hal dengan teman sama cewek. Yang kedua adalah, aku tipe yang gak suka ribet, kalau bisa dalam lima menit harus bisa selesai. Sedangkan kalau cewek-cewek itu biasanya kan harus budakan dulu, ya kan. Punya pacar pertama, SMA, kelas dua. Tapi itu sih cinta-cinta monyet ya. Cinta dimonyetin maksudnya. Gak diseriusin. Jadi pacar pertama itu hanya karena supaya bisa sama seperti teman-teman yang lainnya. Eh, gue punya pacar loh. Padahal itu sebenarnya juga bukan pacaran. Karena kan kalau orang pacaran tuh yang pulangnya bareng biasanya kan. Kalau ini ya enggak ya, pulang ya pulang masing-masing aja. Cuman yaudah kalau di sekolah kelihatan kita dekat gitu. Karena aktivitasnya sama, sama-sama suka tenis gitu saat itu. Pacar yang aku suka pertama itu di saat sugi universiti sih. Tapi sayangnya, aduh jangan diceritain deh. Ini memalukan soalnya. Ada salah satu event kita harus break. Event olahraga tentunya. Kita harus break dan dia membuka bajunya. Kemudian ada tattoo di tangan kanannya. Mau enggak mau langsung lemas hatiku. Oh, tidak. Kalau ditanya ada goal yang pengen dicapai sekarang ini kan. Memasuki dunia baru. Dan juga bernyanyi. Pengen bisa lebih bernyanyi dengan baik. Bisa menjadi orang yang memberikan hal-hal positif kepada banyak orang. Aku adalah wanita makan. Karena kalau aku itu makan itu enggak pernah mau lihat budgetnya. Karena itu adalah cara aku menikmati hasil kerja keras aku. Food Hunter, yes of course, yes. Karena setiap kali ada perjalanan ke luar kota. Yang paling pertama dicari adalah makanan. Jadi pertama kali landing di Makassar. Pertama kali nginjek kota Makassar selama hidup. Karena semua orang itu bercerita tentang Coto Makassar. Itu landingnya itu agak malam ya. Karena agak late dari Jakarta sampai di Makassar. Dan kita harus mencari Coto Makassar itu sampai dapat. Saya makan lima mangkok loh. Terkadang liburan itu di listing. Tapi kebanyakan setelah di listing, buyar. Karena setelah sampai di tempat tujuan. Oh mau yang itu, mau yang ini, mau yang ini. Jadi ya sesuai arah perjalanannya aja. Liburan itu enggak semuanya harus mahal. Dan enggak semuanya itu harus di hotel mewah. Tergantung bagaimana kita menikmati perjalanan kita saat itu. Aku bukan tipe yang bisa menenangkan diri sendiri itu dengan cara menyendiri. Itu membuat aku makin gila. Enggak bisa, itu enggak bisa. Dan enggak akan pernah terjadi itu. Kalau kebar sih juga enggak ya. Karena terlalu bising dengan jatohnya. Mungkin lebih tepatnya nongkrong di mana gitu. Atau ngopi. Atau pergi ke suatu tempat. Misalnya kita ke Bali atau kemana gitu. Tapi bersama temen. Yang paling enggak ada saat di saat gue diem. Ya dia bisa mengerti bahwa gue lagi diem. Di saat aku pengen cerita ya. Dia pun mengerti bahwa aku pengen cerita. Di Jakarta tempat nongkrong yang paling seru. Wah banyak. Flow. Union Group. Karena mereka semua friendly. Sebenarnya tempat-tempat lain juga mereka friendly. Cuman karena mungkin faktor kedekatan. Dengan mereka. Oke guys. Itu dia sedikit cerita dari aku. Buat kalian yang pengen bertanya. Kemudian pengen aku ceritain sesuatu. Silahkan komen di kolom komentar. Pasti next episode-nya. Aku akan ngebahas. Atau menceritakannya kepada kalian. Oke. Thank you for watching. See you for next episode. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!